Amin Iya deh, tadi tuh aku mau live showroom Tapi kayak tabang ini Lu bukannya udah live showroom? Terus gue kayak Udah ya Panas dong ini mbak, gimana sih? Aduh, tolong dong Iya, gue lupa kalo gue live showroom Tapi gapapa, yaudah kalian gak suka gue live showroom Yaudah-yaudahan aja ya Gue tuh lupa banget Gak tau gue lupa Ngerti gak sih? Emang gak boleh dua kali? Iya emang gak boleh dua kali ya? Udah lah gak sih Boleh kok Lah kok masih di rumah lah Yaudah, pokoknya saya lagi makan nih Enak banget Aduh, aku lapor banget Bakuahnya kurang Sudah belum biarkan lah, kurang Gak tau gak paham Gak tau kenapa menurut gue kurang Ya pokoknya gitu deh Pokoknya gue lupa kalo gue udah live showroom Trus tiba-tiba udah, yaudah nih Ini tungguin aja bang Mbak, kuahnya Bisa gak sih kuahnya di piring jadi dicocel gitu Ini lah kalo ganti Ini lah kalo ganti Gara-gara keseringan Keseringan live showroom Jadi kalo Makan gak live showroom tuh kak Lu bilang marah Tapi lu kata-katain anjing Lu kata-katain anjing Siapa? Kenapa? Ini kalo liat anjing Katanya haram Sekeram macem Tapi kata-katain Temen-temennya dikatain anjing ya? Langjawab lah TBL jadi viral Itu bukan gue yang viralin Anjir Gila Enak lu lah makan Makan banyak yang nemenin Boleh coba nyalain Boleh Enakan kentang Oh kalo di jaketi iya Tapi kalo Kalo di jaketi iya Tapi kalo misalnya di Indonesia bukan Lagi makan Lagi makan ayam gulai Siapa yang udah pernah coba ayam gulai mukidi Menurut kalian enak gak? Ya iyalah TBL emang asalnya dari jaketi Bukan Ah tau deh Nih jelasin nih sama temen-temen lo ya Gue juga sampe bingung Gak suka yang aneh-aneh Kalian cobain dulu dong Ntar kalo misalnya udah Ntar kalo misalnya udah Kasih tau gue Gue pencinta gulai Kecuali gulai ikan Ini ayam gulai padang Emang ayam gulai ada mana lagi Makanan padang tuh emang Gue gak ngerti ya padang tuh maksudnya kayak Seenak itu makanannya Maksudnya kayak Lo tuh kenapa gitu seenak itu Kayak Tapi berlemak banget gitu Makanannya Kalo orang Batak sama orang Padang kayaknya gak bisa deh Beranteng Merbadai Kalo makan ikunya gak sih cepet banget Enggak dong Langsung telan Kecilin dong bang tv nya Benak banget makan pake tangan Iya lah Pake kentang juga Gue liat lu makan lapar lagi Gak Gue gak suka Gue tuh sebenernya gak suka makanan manis Ini sumpah Kalo lagi gak kepengen tuh gak suka Abis bingung ngomongin apaan daripada perkuasaan Wuh Cara makan pake tangan yang benar tuh gimana sih Itu jorok sih Gue gak suka sih Gak kalo ditapuk Ini kayak gini Di pesta pesta tuh Lah suapin dong Ya sumpah di suapin pake tangan tuh enak banget Sudah Sudah Dibakar ya Tiap es terpasti makan Itu kalo makan gak bisa kalo enggak Gak Gak ada temennya Gak ada temennya Gue sendiri Mbak Anya kurang Masa gua bawa-bawa lah shroomnya So lonely Yang kecil aja tapi Kalo makan Kalo makan Sambil ngobrol emang enak Iya sebenernya emang gak boleh kan Iya kebanyakan kentangnya Tapi enak sih Tapi kentangnya kurang resep gitu Mungkin ntar malem kali enak Jempol lu yang dorong makanan Oh kalo Kalo aku ini Nih Yang dorong Apa Gini Ini Ini kan Iya Kalo kalo gua sih ini Yang dorong Jadi kayak diambil Gua sih gini ya Kalo gua sih Ini yang Enggak Pake jempol Pake jempol Sudah milih lagi Tapi dikali ini Kami tanah Tapi dikit ya dikit Masihnya Ini bro ya Napa ngaper Kalo gini jadi kayak Gitu Enggak Gini nih Kan gini Tapi gini Pake Didorong Oke Inian Ntar Kita ambil nasi lagi Gitu Gitu Nampak Nampak Kecuali makanannya Gua suka banget Mama Batak Pake jempol Doreng Gini Gini Bukan Lu 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 Pake gini kan Gua Gitu Iya Pake gini kan Enggak Gitu Dikit aja mbak Piring Piring Kan sekalian Ini banyak Ini banyak banget Enggak Enggak Masih panas Eh eh Tuhan Salam dari Padang Sampai malam Sampai malam gak usah makan lagi lah Ntar malam makan lagi Terus saya Gitu Gitu Gini gak sih Dulu siapa yang marahin ya Mau lidah Iya makannya gak kaya Coba nih Kalo gua gini Coba gua bisa bagi sesuatu Udah kuci tangan Karena dagingnya Oh iya iya Gua cuman gitu Tapi ininya ikut kan Jangan ikut Lu kaya lagi ngelap mulut tau gak sih Udah diajarin guys Jadi caranya itu pake jempol Oke thanks Thanks udah kasih gua panduan Tapi gua gak tau ya Kayaknya gua lapar deh Ini udah nasi Tapi nasi dikit banget Coba Tambahin kerupuk lah Yah di rumah gue gak ada kerupuk Apa Ini es krim Tuh kan dia mah kayak gitu Eh tau gak semalam bukurnya dimakannya berapa Berapa Cemdelapan Caranya adalah Iya cemdelapan Ini kan kita gini nih Ini kan ada jempol Ini dorong Bukur apa Yang bukur kemarin sore Oh yang bukur sung sung Maaf Jam delapan nih kemakan Gua udah bangun Gua juga jam tujuh baru bangun Terus gua main hape Apa jual bapak lu bangun Bapak setengah 8 lu jam delapan Engga gua tuh jam tujuh udah bangun Cuman gua main hape Terus kenapa gak keluar Ya main hape dulu Iya kayak gitu Oke Gua udah deh Diajarin sama Sepupu aku namanya Bang Liber Dia nih deh Namanya Liber Arti namanya tau gak apa Tebak guys Arti nama Liber adalah Bukan Macan Bukan Macan Arti nama Liber 5 Oktober Liber Bukan Libra Ya terus dia Libra juga Terus dia dulu pernah Boongin gue Katanya dia bilang Dia lahirnya di Di Liberto Kok Kok Liberti Liberti Oh iya kok Liberti Liberti Apalah itu Gue kayak Dia tuh umur berapa sih mbak? Si Liber Berapa? 30an Nah pokoknya Umurnya 30an Aku Aku ingin kau mengerti di jiwaku Hanya Jadi dia lahirnya tuh tanggal 5 Oktober Ini namanya Liber Liber Si Nam Bela Namun Bela kau tak bisa Lalu nonton FTV ya? Salah Lu tau gue nonton apa? Nonton India Ya Apa mbak judulnya ini? Kalau Indiannya Balikavadu Balikavadu Indonesianya? Anandu Anandu Jomblo gak Liber udah nikah Si Bang Liber ini kan Dari si Bolga ya tinggalnya Terus dia tuh dulu Di Lepas sholat Dia tuh dulu tinggal di rumah gue lama deh hampir Lama deh pokoknya Setiap kali kita berenang Dia tuh jago banget berenangnya Dia bisa gaya lomba lomba Gaya lomba lomba Pokoknya anak Anak laut banget dah Dia kerjanya juga jadi nelayan Abangnya juga Mancing aja dapet ikan Iya Mancing guys Dapet rumah gue Dapet ikan gede banget Gue gak tau ya Kenapa keluarga gue tuh kayak berhubungan dengan ikan gitu loh Kalo dari opung dari mami aku Itu juragan ikan asin Di pasar balige Kalo kalian tau ya pasar balige itu dimana Di pasar balige pokoknya Dia juragan ikan asin Kalo yang satu lagi Kalo yang dari papaku Kayak lu buka pintu belakang aja tuh Pantai gitu Jadi kotanya itu Kota si Bolga itu kayak Dikelilingi sama pantai gitu Jadi pokoknya Pokoknya kalo keluarga Sekeluarga dari bokap Aku tuh kebanyakan dia nelayan ikan gitu loh Yang emang mancing gitu Gila Gila beli kapal Gue inget banget tuh Minta bapak gue beli kapal Terus beli alat pancing Gila jago banget deh Dulu gue pernah diajak pancing deket sini Gue tuh kayak gondok banget gitu loh Karena kayak apaan sih Lama banget gitu Itu kan lama banget gitu Gue takut tinggal deket pantai Takut ada tsunami Ya tau gak Jadi opong aku tuh meninggalnya gara-gara Kan jadi dulu kan gara-gara itu deket Deket pantai banget kan Dulu tuh pas musim hujan Terus selalu banjir gitu Akhirnya rumahnya di rumah opong gue di renovasi sama bokap gue Udah jadi tinggi banget gitu Jadi pokoknya gak akan banjir gitu kan Nah tapi si opong gue ini kayak kayak apa ya Kayak shock gitu loh Kayak apa sih kayak Apa ya bahasanya Kaget Kaget Iya dia kayak shock gitu Kayak dia takut banjir lagi gitu Padahal Dia Kayak gak sadar gitu Kalau rumahnya itu udah tinggi gitu Terus dia kenapa mbak Dia kenapa Terus dia jatuh Udah deh Gitu aja sih ceritanya Anjeng keributan Trauma Bener Tadi otak gue tuh apa coba Dejavu Dejavu Yuk Si temen-temen gue tuh kalo misalnya ngechat tuh kayak Ada orang ngechat aku cuman kayak cBL 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 Cakep banget loh Udah gitu trauma deh pokoknya Pokoknya nih Kalo misalnya kalian Terus dulu gue dibawa ke dermaga gue inget banget Masih libar Masih libar Kok Natal itu ada Ada Dia kristen Eh ini emangnya masih emang jatuh tau bukan emangnya sekarang Orang di 2011 Jadi Dulu di dermaga tuh Hmm Dia nunjukin kayak Kalian nonton ini gak sih Hometown caca caca Tuh di dermaga kan banyak yang jualan ikan Gue dibawa kesono Gue diajak beli ke piting disuruh bokap gue Beli ke piting gue naik motor Ingat banget Pasar leleng ikan Iya pasar leleng ikan gitu Gila Itu tuh bau ikannya tuh bener-bener kayak Bukan amis gitu kayak fresh banget gitu loh Bahkan ada yang Yang request gitu Minta ditangkepin ini gitu Terus ntar ditangkep dulu Dimatiin baru dijual Gitu kayak Oh my god Gue gak minum-minum ya dari tadi Gitu Yang bau yang pasti terasu Hmm Yang dapet bau Kok enak banget dah Disitu tuh gue kalo misalnya ke kampung tuh kayak Rasanya tuh kayak Kaya Kalo di mata Gak tau ya kalo di mata Mereka tuh ya Orang Jakarta tuh kayak Wah Orang Jakarta Sultan gitu Paling biasa aja Duh gue inget banget Apa ya Gue baru beli tap Gue dulu baru beli tap Gue bawa ke kampung Diminta Gue tuh ada yang mahasis banget ya Ade gue sampe marah Sumpah gue kayak Pengen banget pulang kampung gitu loh Masalah Dulu tuh pulang kampung Setahun dua kali Karena dulu tuh masih ada opung gue Masih ada yang mau dilihat gitu Kalau sekarang mulai capek Ya tapi Kekuburannya sih biasanya Dia diminta Terus pertama kali gue Kan biasanya tuh ya Kita pulang kampung kan kalo ada rezeki kan Nah Nah pas lagi ada Bapak gue lagi ada rezeki Bapak gue beliin gue hape Terus pulang kampung Pas itu tuh gue baru Pake hape Ya hape Hape anak hits lah ya Orang-orang bilangnya tuh Itu dulu Itu kan Itu gue protect banget Bener-bener kayak Tau gak sih yang Tas yang buat renang itu Tas hape yang buat renang Yang bentukannya modelnya kira-kira kayak gini gitu Itu hape gak akan gue lepas Mau gue tidur Bener-bener gue gantung gitu Soalnya kayak Pernah gak sih kalian punya hape impian gitu Terus disana tuh banyak banget anak kecil Ponakan gue Gue tuh udah banyak banget ponakan Lebih dari enam Mainnya cowok semua Terus Kak Febi mau main gak? Enggak Dia manggilnya Tante Febi Tante Febi main game Padahal gue mau Itu jaman-jaman yang musically kan Gue main musically Jangan ganggu deh Kalo jahatnya begitu Cuman Ya kan gak mungkin ya Nih Paling parah nih ya Sepupu gue yang Yang masih kecil Gue baru dateng nih Dia tuh manggil Manggil papaku tuh Uwa gitu Uwa tuh apa ya? Uwa tuh kayak pak tua gitu Pak tua tuh paman lah ya Kan ada mak tua Pak tua gitu kan Pak D Pak D Gitu kan Dia bilang Wah ayo ke pantai Wah Baru sampe Dari Jakarta Naik mobil Wah ayo ke pantai Tunggu bisa Bentar dulu bisa gak sih? Ini orang gak nyasok Bentar aja nih Baru nyampe Bareng juga belum turun Baru diri doang nih Yang sampe di rumah Halo 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 Tiba-tiba Wah ayo ke pantai So kayak Ya Allah lo kasih gue nafas dulu kek Santai santai Tenang tenang Kita disini gak cuman sejam doang gitu Gede kan Gue tuh Gede banget Terus kalo ke pantai Gue tuh jadi kayak Karena banyak anak kecil ya Jadi gue tuh kayak harus jagain Jagain dia gitu loh Awas awas nanti nih Repot Iya tenang aja gitu Apalagi Mami aku tuh Emang gak gitu suka sama anak kecil Maksudnya kayak Gak yang Gitu Eh ini mah apa Kuntilanak ya Maksudnya gak yang Kayak Halo gitu-gitu Gitu-gitu doang palingan Kecuali sama anaknya gitu Kecuali sama anaknya gitu Gitu kan pamer Iya kayak nongki gitu Kayak nongki Ngakab gue tuh suka banget Jalan-jalan gitu kan Jalan-jalan pokoknya Suka jalan-jalan terus Apaan sih itu Aduh baterainya tadi Maaf Notifikasi baterai Sabar kita minum dulu Terus Nyokap aku tuh kayak Kalau misalnya dia mau pergi gitu Dia kayak diem-diem gitu Kak ayo kita kayak ini Soalnya gak suka anak-anak Kayak Adele gitu Masuk anaknya Kalau ada anak-anak Nyokap gue Ya biasa aja gitu Paling kabur lebih banyak Iya Paling waktu itu Bayangin aja kita kabur Dari keluarga Soalnya disana kan Mall cuma satu ya Itu juga mallnya Kayak supermarket gitu loh Kayak supermarket Agus lu kayak Yaudah deh Agar supaya Anak-anak itu tidak ikut Kita akan berlari Lari Lari Ada bocak Bisa sih Aku Makanya udah habis Udah Aku mau tewe dulu guys Aku mau kegiatan lagi Bye Bye Oke guys Oke guys Karena tadi aku udah live showroom Kayaknya udah setengah jam lebih nih Ya gak sih Jadi ini terserah gue aja ya Hmm wangi sekali Ini gak tau ya Ini gak tau ya Tapi kuku aku jadi gak kuning gitu Kayak ini tips aja sih Kalo misalnya lu mau cuci tangan Pake sabun cuci tangan Jangan Jangan-jangan pake air Kalau ya kan orang yang kayaknya gitu Ya gak sih Tuh Ini udah wangi Makin wangi lagi kalo kita pake hand sanitizer jadi tuh kita nggak ada bau-bau apa sih jadi nggak bau ayam gitu ya dan kalian yang dulu pernah handshake sama gue gue tuh tangannya kasar terus dulu tuh ada satu enggak usah diceritain oke wangi banget bau wangi jeruk nipis kalau pakai sabun mandi bisa nggak bisa aja sih kan buat tubuh Oke bye guys thanks Makasih udah kasih give Kak Oni Kak Gilang dan ke abu terima kasih Kak Call me Call me G Kak Mif Kak Bapakmu Bapak gue lagi kerja Kak Bunglon Kak Misgi Kak Luba Kak Lu ini tulisan Lubati nih Kak Redi Kak Laila Kak Solali Kak Arfi Kak Yosif Kak Iqbal dan Kak Sayang semangat Ola sama juga abis ini saya mau kegiatan JKT tadi tuh saya kegiatan sekolah terus gue nggak tahu ya sekolah gue bagus sekolah gue keduanya bagus banget sumpah nanti aku foto ya kalau misalnya eh nanti kalian temenin aku ya get ready with me tapi mau pergi Natalan sekolah oke bye semuanya bye bye